Sore yang mendung, semendung suasana hati tokoh utama kita Ya, ditampilkan pria itu baru saja pulang kerja dan langsung menyapa sang istri yang sedang memasak di dapur Sangat disayangkan, sang istri sama sekali tidak menggubris kedatangannya dan nyaris tak berkata-kata bahkan untuk sekedar menyapa Malam harinya, saat menyaksikan sebuah film, tokoh utama kita juga mendapatkan reaksi yang sama Tak kuasa menahan, pria itu pergi meninggalkan ruangan sampai sang istri akhirnya memanggil, mengaku hendak mengungkapkan sesuatu Namun entah mengapa, wanita itu malah mengurungkan niatnya Kesokan harinya, sama seperti kemarin, tokoh utama kita bersiap dan memulai hari dengan mandi Saat menatap cermin, tiba-tiba ada sesuatu yang membentur sampai-sampai membuat lubang di langit-langit ruangan Segera tokoh utama kita mengintip untuk memeriksa, melihat beberapa pesawat tempur melintas Kemudian, dia pun langsung bergegas hendak meninggalkan apartemen demi mengetahui apa yang terjadi Lagi-lagi, sang istri memanggil, namun tiba-tiba diam begitu saja Akhirnya, setelah tokoh utama kita pergi, diketahui bahwa hal yang ingin dibahas sang istri adalah tentang perceraian Di luar, alangkah terkejutnya tokoh utama kita ketika menyaksikan sesuatu yang mengingatkan akan peristiwa 9-11 Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan sampai penderitaan membuat teman-teman lupa akan kemanusiaan Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, sebuah film unik yang rilis di tahun 2018 berjudul Zoo Film ini disutradarai oleh Antonio Tublen, serta dibintangi oleh para aktor dan aktris yang tentunya belum kenalan Tapi mungkin kalian mengingatnya, karena pernah main di salah satu film yang pernah saya ceritakan Baik tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan mari kita lanjutkan cerita ini Ya, John, tokoh utama kita dan para warga sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya menimpa mereka Dia kembali ke apartemen dengan kebingungan yang masih melanda dan mencoba membagikan informasi ini kepada sang istri, Karen Namun ternyata, masalah belum berakhir di situ Kini diketahui telah terjadi kekacauan karena semua orang di jalanan saling menggigit Tak percaya, Karen pun mencoba melihat lewat jendela Tidak ada seorang pun yang siap dalam menghadapi mimpi buruk ini, termasuk pasangan John dan Karen Tapi mau tidak mau, mereka harus memfokuskan diri untuk bertahan hidup sampai dengan bantuan datang Oleh karena itu, John dan Karen mulai mencatat segala persediaan makanan yang dimiliki Dan menyadari bahwa itu hanya cukup untuk beberapa hari Namun menyerah juga bukan solusi Jadi John mengusulkan agar mereka mulai memeriksa rumah-rumah tetangga yang kosong demi mendapatkan persediaan Pada awalnya, John dulu yang keluar setelah setuju bahwa Karen akan melakukan digiliran berikutnya Untungnya, beberapa saat kemudian John kembali dengan membawa makanan Dan memberitahukan Karen bahwa pintu rumah tetangga mereka, keluarga Anderson, tidak terkunci Selanjutnya, mereka mendapat beberapa botol anggur Lama-lama menjadi keenakan Dan kini Karen meminta John untuk mengambil televisi tetangga yang lebih besar Malam itu, keduanya menyaksikan berita di televisi yang tentunya siaran darurat Berita menyampaikan himbawan pemerintah agar semua warga harus menghindari kontak dengan orang-orang terinfeksi Dan diharapkan mau memberikan tanda silang pada jendela Agar tim penyelamat mengetahui bahwa di sana masih ada yang bertahan hidup Kesokan paginya, John bangun dengan disambut oleh Karen yang ternyata baru kembali dari menjarah Sepertinya, sang istri sedikit berlebihan dalam mengumpulkan persediaan Hingga menjarah barang-barang yang tak berguna seperti gaun Kemudian, John merenungkan apa yang harus mereka lakukan Jika orang-orang terinfeksi mencoba menerobos masuk ke gedung mereka Dan Karen dengan santai mengatakan bahwa mereka harus membela diri Itu membuat keduanya memulai latihan untuk menguji respon mereka terhadap serangan Dan mempersiapkan beberapa alat sebagai senjata Malam itu, Karen mendengar suara dari luar pintu Dan segera mengajak John untuk memeriksa Berharap yang datang adalah tim penyelamat Namun sangat mengejutkan Ini membuat John merasa tertekan Dan ingin sekali rasanya memenuhi paru-paru dengan nikotin Lagi-lagi sangat mengejutkan Ternyata Karen bisa menyediakan John dari awalnya tertekan Kini menjadi penasaran Kira-kira apalagi yang ditemukan Karen di rumah-rumah tetangga Lagi-lagi Karen memberikan kejutan Karena ternyata selain rokok Wanita itu juga menemukan segala macam hal-hal berbau surgawi Mulai dari bubuk, daun, sampai obat Selain itu, Karen juga menunjukkan pistol Yang mungkin akan berguna ketika saatnya tiba Setelah puas semalaman bersenang-senang Pada pagi harinya terdengar suara tembakan Yang membangunkan Karen Sontak, wanita itu pun segera menuju ke sumber suara Dan menemukan suaminya yang sedang bertingkah konyol Menembak keramik sayangan Karen Yang merupakan hadiah dari sang ibu Merasa marah, wanita itu pun menyita pistol Dan pergi untuk membersihkan diri Kemudian setelah menyingkirkan pecahan keramik Yang diniatkan untuk menjadi pertanda Bahwa ada yang menghuni apartemen Mereka kembali melanjutkan rutinitas Berolahraga untuk mempersiapkan diri Menghadapi hari-hari terakhir Tapi sesekali mereka berhenti Selain untuk beristirahat Mereka juga mengkonsumsi item-item surgawi Pada suatu hari Saat melakukan rutinitas seperti biasa Mereka lagi-lagi mendengar suara di depan pintu Dan seseorang sedang berusaha membukanya Segera John bersiap dengan sebilah pisau Sementara Karen mengambil palu Mereka kemudian membuka pintu Dan menemukan bahwa itu adalah penghuni Salah satu apartemen Bernama Emily dan Liu Keduanya dengan ramah menyapa Dan berharap agar dibiarkan masuk Karen sebenarnya tidak mengizinkan Namun John bersikeras Karena merasa tidak enak Lalu pasangan itu pun sepakat Mengizinkan tetangga masuk Tapi hanya sebentar saja Setelah sambutan yang hangat Namun sinis Semuanya pun berkumpul di ruang utama Liu menjelaskan bahwa dirinya dan Emily Terjebak di salah satu laundry Tepat setelah kecelakaan terjadi Lalu saat mereka hendak keluar Mendadak semua orang yang terinfeksi Sudah memenuhi gedung Namun mereka berhasil Menemukan pecahan keramik di depan pintu Dan segera mengerti pesan dibaliknya Mendadak terdengar gemuruh Dari perut tetangga Di tengah-tengah percakapan mereka Meski sopan Tapi tanpa segan Para tetangga itu meminta makanan Tak punya pilihan Karen pun memberikan Namun ketika bersama sang suami Menuju ke dapur Wanita itu berargumen Bahwa Liu dan Emily Harus segera pergi Sementara itu di ruang utama Emily membicarakan hal-hal buruk Tentang Karen Mengatakan bahwa setelah keguguran Karen menjadi stres Sampai-sampai mengalami gangguan mental Saya pikir ini bukanlah hal yang mengejutkan Di kalangan ibu-ibu Menunjukkan ketegangan yang selama ini terjadi Di antara mereka Beberapa saat kemudian Pasangan tetangga menyelesaikan makan Lalu mulai melihat sekitar Dan menemukan gaun yang tidak asing Karena mirip seperti miliknya Tidak hanya gaun Tapi televisi Entah ini sebuah kebetulan Ataukah sebuah kebetulan belaka Tapi sesaat John dan Karen Sempat bersikap canggung Mendengar pengakuan tersebut Untuk mencairkan suasana John mengajak semuanya minum anggur bersama Tentu saja tetangga tidak menolak Bahkan tanpa segan memaksakan diri Agar diizinkan bermalam di sana Karen tidak bisa menyediakan kamar Tapi lantai di dekat ruangan itu Cukup untuk dua orang berbaring Dan diperbolehkan mengambil Bantal-bantal pada sofa Meski kesal Tapi Emily tidak punya pilihan Karena di luar sana Zombie telah siap menanti santapan Malam harinya Karen sengaja beraksi Dengan berpura-pura baku hantam Dalam tanda kutip Berharap Emily merasa tidak nyaman Namun pada kenyataannya Emily malah ikut-ikutan Melakukan hal yang sama Saling membuat gangguan Dan ya Mohon maaf Tidak bisa saya tampilkan Kesokan paginya Pasangan tetangga Memulai basa-basi Dengan berkali-kali Berterima kasih Dan mengungkapkan Betapa bersyukurnya mereka Akan kebaikan Karen dan suami Mereka bahkan menawarkan diri Untuk melakukan apapun Yang bisa dibantu Awalnya Karen menolak Tapi tak lama berselang Dia penasaran Dan setelah mendengar Keahlian pasangan tetangga Keduanya pun disuruh Melakukan pekerjaan rumah Mulai dari mencuci piring Sampai dengan menata kaos kaki Sementara Karen dan John Menonton film Tentu saja hal ini Memicu emosi Emily Sehingga memberitahu Leo Bahwa mereka harus Menyingkirkan para pemilik Lalu merebut apartemennya Beberapa waktu kemudian Setelah menyelesaikan pekerjaan Emily dan Leo Menemukan pasangan pemilik Apartemen Tertidur di sofa Sehingga mengatakan bahwa Inilah saatnya Namun Tiba-tiba saja Do what? Emily pun berusaha Mengelak Dengan mengatakan Akan membuat kue Untuk Karen dan John Sebagai ungkapan terima kasih Tentu saja Karen menolak Dan kembali berbahasa-bahasi Dengan mengatakan Emily dan Leo adalah tamu Jadi sudah sepatutnya Tuan rumah Yang menyediakan makanan Setelah mempersilahkan Pasangan tetangga Menonton film Yang memposankan Karen yang ternyata Mengetahui Rencana Emily Juga memiliki Rencana sendiri Untuk menyingkirkan Para tetangga Dia menambahkan Amphetamin Kedalam kue Sehingga Merasa bersalah Atas apa yang dilakukan Karen dan John Menghirup bubuk surga Untuk menenangkan diri Tiba-tiba Terdengar suara Dari ruang TV Ternyata Emily dan Leo Bangkit kembali Namun Mereka terlihat Begitu pucat Seperti mayat hidup Yang mana menandakan Bahwa pasangan tetangga itu Telah terinfeksi Malam harinya John dan Karen Menyeret mayat Para tetangga Keluar rumah Dan kemudian Segera mengkonsumsi Bahan-bahan surgawi Sebelum tidur Akibatnya Karena terlalu nyenyak Mereka tidak memperhatikan Himbawan pemerintah Yang meminta Semua penyintas Menyalakan lampu Dan akhirnya Melewatkan kesempatan Untuk menyelamatkan diri Tapi di sisi lain Kesialan tersebut Membuat pasangan John dan Karen Mulai berbicara Dari hati ke hati Pada suatu momen Karen mengungkapkan Keinginannya Untuk mengadopsi anak Jika mereka Berhasil melewati Semua ini Tentu saja John setuju Dan keduanya pun Saling mengungkapkan Isi hati Membangkitkan kembali Perasaan cinta Setelah belakangan ini Seolah Membeku Malam itu John membawa Karen Menjalani kencan kecil Tapi di dalam apartemen Dimana masing-masing Dari mereka Bersikap Seperti orang asing Yang mencoba Saling mengenal Saat suasana Menjadi semakin intim Tiba-tiba saja Mereka mendengar Ketukan pintu Dan orang-orang Yang mengaku Sebagai tim penyelamat Karen dengan semangat Berniat untuk Membukakan pintu Yang mana Dianggap John Itu adalah Sebuah Kecerobohan Namun semua Sudah terlambat Setelah pintu dibuka Sekelompok pria masuk Meminta barang-barang berharga Dan mengancam Akan menyakiti Karen Tentu saja John tidak bisa memberikan Bukan karena tidak mau Tapi tidak memiliki Kini satu-satunya Yang berharga bagi John Adalah Karen Merasa kecewa Pemimpin kelompok penjahat itu Segera menyeret Karen Ke kamar Untuk menyakitinya Pada momen inilah Latihan bela diri Benar-benar berguna Ditambah lagi Karen telah menyiapkan senjata Jadi tanpa ragu Wanita itu Segera melancarkan Serangan kejutan Dua pria lain Terkejut Melihat kondisi bosnya Dan sebelum Dua pria itu Menyerang Karen John Segera datang Dengan pistol Sama seperti sebelumnya John dan Karen Menyeret mayat-mayat itu keluar Selagi para zombie tidak ada Beberapa waktu kemudian Terdengar suara helikopter Tim penyelamat Namun sayangnya Tidak melintas Di depan jendela Apartemen John dan Karen Sehingga mereka pun Terlewatkan Ini membuat pasangan itu Sepakat memutuskan Untuk mencari Jalan keluar sendiri Yaitu dengan Menerobos Kawanan orang-orang Terinfeksi Untuk melarikan diri Kesokannya Terlihat pasangan itu Telah bersiap Dengan senjata Dan armor Seadanya Namun beberapa Waktu kemudian John dan Karen Kembali Yang menandakan bahwa Mereka gagal Akibat dari Salah perhitungan Yang lebih buruknya lagi Ternyata Karen Tidak sengaja tergigit Di bagian kaki Dan tentunya Hanya tinggal Menunggu waktu Bagi wanita itu Sampai benar-benar berubah Namun John Berusaha menenangkan Dan meyakinkan Bahwa pasti ada Perusahaan-perusahaan Farmasi di luar sana Yang menyebarkan Penyakit ini Demi meraih keuntungan Dan tentunya Perusahaan-perusahaan Tersebut Telah memiliki Vaksinnya Karen pun menjadi tenang Lalu mereka Menghabiskan malam Dengan beristirahat Untuk mempersiapkan Rencana selanjutnya Namun Sangat disayangkan Di tengah tidurnya Karen tiba-tiba saja Terbangun Akibat mimpi buruk Menampilkan dirinya Yang kehilangan Kendali Karen pun Berniat untuk Melarikan diri Sebelum virus Menguasai Tapi tak lama berselang John datang menghampiri Dan segera menghentikan Mengetahui sang istri lapar John segera memberikan Sedikit darahnya Berharap itu dapat Membuat Karen bertahan Sampai bantuan tiba Tentu saja Awalnya Karen menolak Tapi pada akhirnya Ia mendengarkan Permintaan John Dan menurutinya Kesokannya Pasangan itu Memeriksa kondisi Di luar dari jendela Dan memperkirakan Bahwa mungkin Hanya merekalah Yang tersisa Di kota Mengingat Mungkin saja Ini saat-saat terakhir John mengungkapkan Semua rencana Dan impiannya Di masa depan Serta membahas Apa yang dipikirkan Tentang bagaimana Semua akan terjadi Mulai dari tim penyelamat tiba Karen akan mendapatkan Vaksin yang memiliki Efek samping Memungkinkannya Untuk memiliki anak John bahkan Tanpa ragu Mengatakan Ingin menua bersama Dan Karen pun Mengatakan bahwa Dirinya juga Menginginkan Hal itu Saat keduanya Larut dalam perasaan Karen secara tiba-tiba Mengatakan bahwa Dirinya ingin Membersihkan diri Di kamar mandi Ternyata Karen berniat Untuk mengakhiri Segalanya Namun segera Dia mengurungkan Niat itu Ketika John Datang dengan Segelas darah Keduanya pun Memutuskan Untuk melewati Malam dengan Mesra Karena mungkin Itu adalah Malam terakhir Mereka Kesokannya Ketika terbangun John menyadari Bahwa Karen Telah terbangun Lebih dulu John pun Segera berusaha Mencari dan Menemukan Selembar kertas Bertulis pesan Yang ditinggalkan Karen Dalam pesan itu Karen mengungkapkan Betapa ia Mencintai dan Betapa sempurnanya Hidup ketika Bersama dengan John Namun mimpi buruk Terus menghantui Dan rasa lapar Secara perlahan Menguasai Sehingga pada akhirnya Karen tidak mampu Melawan Jadi Karen berharap John mau menemuinya Di kamar anak Dan mengakhiri Penderitaan Dengan perasaan Yang hancur John pun Mendatangi kamar tersebut Menemukan bahwa Karen telah Merantai diri Kini wanita itu Sudah sepenuhnya Terinfeksi Dan tidak ada cara Untuk menyelamatkannya Beberapa saat kemudian John mengambil pistol Dan mengarahkan Ke kepala sang istri Sebelum menarik pelatuk John sempat Memandangi Mata Karen yang mati Dan mengungkapkan Penyesalannya Atas apa Yang terjadi Tiba-tiba saja Sekelompok orang Mendobrak pintu Yang ternyata Itu adalah Tim penyelamat Mereka segera Memeriksa seluruh ruangan Untuk menemukan Para penyintas Sampai akhirnya Dengan perasaan ngeri Mereka melihat Karen Yang ternyata Masih belum Tertembak Menyusul John Di belakangnya Dalam kondisi Terinfeksi Dan penuh luka Serta Keduanya Sama-sama Di rantai Para tim penyelamat pun Bertanya-tanya Akan apa yang dialami Pasangan itu Tentu saja Tidak ada yang tahu Tapi sang kapten Meyakini bahwa Itu adalah cinta Film pun ditutup Dengan menampilkan Tim penyelamat Melakukan eksekusi Terhadap John dan Karen Ya Pada akhirnya John tidak menghabisi Cinta dalam hidupnya Melainkan bergabung Untuk menikmati Penderitaan Bersama-sama Dan Tamat Film ini memiliki Judul lain Dead Do Us Part Yang mana menurut saya Lebih tepat Berhasil menghadirkan Kekacauan mayat hidup Dan wabah Dengan cara yang berbeda Karen dan John Adalah pasangan Yang sedang berada Di ujung tanduk Setelah kehilangan Anak pertama mereka Yang terlahir meninggal Kehidupan pasangan itu Pun menjadi berantakan John fokus pada pekerjaannya Sementara Karen Terpuruk dalam depresi Berat di rumah Di hari Karen memutuskan Untuk menggugat cerai Wabah zombie Merebak di jalanan Tepat di bawah Apartemen mereka Yang mewah Terjebak Dan dibari kade Di dalam apartemen Pasangan bermasalah ini Harus belajar hidup bersama Dan mungkin Memperbaiki hubungan mereka Sementara kehidupan di luar Hancur lebur Oke Zoo Bukanlah film penuh darah Dan adegan menjijikan Ini juga bukan film Lari kesana kemari Penuh aksi Untuk menyelamatkan diri Film ini Lebih berfokus Kepasangan yang berusaha Memperbaiki diri Demi mengembalikan Kemesraan Dalam hubungan Di tengah berbagai Kesulitan Bagi yang suka film Dengan ledakan Dan adegan darah Yang muncret kemana-mana Film ini bakalan terasa Terlalu sentimental Dan terkadang Mungkin membosankan Karena banyaknya Perbincangan Soal hubungan Yang membuat Zoo menarik Adalah Penampilan tokoh utamanya Membuat saya Sebagai penonton Percaya Bahwa hubungan ini Bisa diperbaiki Kedua karakter ini Punya kekurangan besar John tidak menyadari Keretakan hubungan mereka Sementara Karen Digambarkan egois Tapi dipenuhi Rasa bersalah Mereka berdua Tidak berkomunikasi Dan tidak berusaha Memperbaiki hubungan Setelah kehilangan tragis Yang dialami Situasi ini Mungkin bisa kita jumpai Dalam kehidupan Sehari-hari Dan membuat penonton Bisa ikut merasakan Apa yang mereka alami Masalah zombie Yang datang kemudian Menjadi permasalahan Yang lebih besar Dibandingkan Dengan masalah hubungan mereka Wabah zombie ini Justru memaksa mereka Untuk jujur Dan melihat Satu sama lain Dengan cara Yang berbeda Pada akhirnya Penonton dibuat peduli Dengan hubungan mereka Dan berharap Mereka bisa selamat Dari situasi Mengerikan ini Film ini juga cerdas Karena tidak membuang-buang Waktu dengan adegan klise Yang sudah sering kita lihat Di film-film zombie lainnya Kita memang bisa Mendengar kekacauan Yang terjadi di luar Dan terkadang Melihat sekilas Kejalanan Atau lorong Tapi pada dasarnya Semua cerita Terjadi dalam apartemen Meskipun menandakan Budget film yang minim Tapi aktingnya Sangat kuat Tempo cerita Yang menegangkan Dan naskah yang bagus Membuat saya Tidak menyadari Batasan setting tersebut Sampai akhir film Sutradara dengan cerdas Memfokuskan Perhatian penonton Pada pasangan Di dalam apartemen Dan hanya Menggunakan Ancaman zombie Di luar Sebagai tekanan Yang terus meningkat Serta mendekat Secara perlahan Walaupun film ini Banyak berfokus Pada hubungan Para karakter Bukan berarti Tidak ada adegan Atau aksi Membrutalkan Justru Ketika situasinya tegang Film ini Menjadi sangat Menegangkan Ada beberapa adegan Kematian berdarah Yang mohon maaf Saya sensor Dan taruhannya Menjadi lebih tinggi Penonton sudah diberi Kesempatan Untuk mengenal John dan Karen Dengan baik Sejujurnya Saya juga terkejut Dengan arah cerita Yang tak terduga Dimana film ini Pada akhirnya Memberikan aksi Berdarah Yang pas Dan memuaskan Ya Ini adalah semacam Hadiah Atas kesabaran Karena mengikuti Filmnya Sampai akhir Ini adalah film yang cocok Buat kalian nonton Bersama sang kekasih Atau sang mantan Yang masih menjalin hubungan Sebagai teman Film ini mengangkat Suatu kengerian Dalam hubungan Di tengah kiamat zombie Dimana anda Tidak akan pernah tahu Apa yang akan Membuat anda tewas Apakah zombinya Atau pasangan anda sendiri Saya pribadi Meskipun pecinta fiksi ilmiah Tapi sama sekali Tidak keberatan Dengan film drama Selama akting Dan produksinya Berkualitas Bahkan Tanpa zombie pun Ini adalah film yang menarik Untuk diikuti Hadirnya zombie Membuat film ini Menjadi suatu kejutan kecil Yang berhasil Jadi Jika anda Merasa bosan Dengan kejar-kejaran Tembak-tembakan Dan darah Zoo Mungkin bisa menjadi Pilihan Mungkin segitu saja Teman-teman Terima kasih Buat yang sudah Menyaksikan Silahkan memberikan Komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM ke Instagram Saya Di Ad Tegugusto Insya Allah Pasti Akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus Channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Selamat menikmati